Selamat pagi dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar Udi Pekerti lanjutan materi berapa minggu yang lalu tentang disiplin. Nah sekarang Miss Duma akan memberikan video pembelajaran Udi Pekerti tentang disiplin di jalan raya. Baiklah anak-anak mari kita saksikan video pembelajaran ini dan di akhir video ada latihan soal yang akan kalian kerjakan di buku PSBB kalian. Kok mereka nunggu bisnya gak dihantar sih? Itu sih sudah biasa, tiap hari juga begitu. Itu bisnya! Nanti saja penuh sekali, tukang pada gelayutan. Itu bis kosong. Loh kok berhentinya disana? Kan haltanya disini. Sudah biasa, tiap hari juga begitu. Tinggi, tinggi. Coba deh nanti lihat di halter depan. Bis ini pasti akan lebih sesak. Banyak yang berdiri. Ongkosnya sama tidak? Penumpang yang berdiri dan yang duduk. Mau duduk, mau berdiri. Jauh, dekat. Ongkosnya sama saja. Loh kok berhenti disini? Sudah tradisi, biar saja. Tuh lihat, haltanya kosong. Sia-sia kan bikin halter. Kalau begitu bukan hanya sopirnya yang gak disiplin. Penumpangnya juga salah sih. Loh budis bukan pada tempatnya. Bu, ayo silahkan duduk disini. Hei pak, aku berdiri karena aku kasihan pada ibu itu. Hei, ini kan negara bebas. Kamu tahu gak? Aku duluan yang duduk disini. Apa-apaan ini? Emangnya aku salah kalau aku duduk? Pak sopir, pak sopir. Tolong pak, kiri-kiri pak. Aku mau turun pak. Pak, tolong pak, kiri pak. Terpaksa deh aku turun disini. Daripada dipelototin orang-orang sebis. Aduh, mana jauh kemana-mana lagi. Tuh, kenapa nasibku seperti ini ya? Ayo, wali kota, wali kota. Yang wali kota siap-siap. Ya, siap-siap pak. Yang wali kota. Akhirnya habis kosong lagi. Ah, lega rasanya. Dasar sopir tidak tahu diri. Ya orang kamu anak kucing ya. Eh, pak sopir. Kalau bawa mobil, hati-hati dong. Masa ada lampu merah, main tropos saja. Ah, tanggung non. Namanya juga cari duit. Cari duit sih boleh-boleh saja, pak. Bapak kan bawa banyak penumpang. Kalau saja ditabrakan, bagaimana? Eh, pak sopir. Dengar gak? Itu diklusonin pengendara lain. Malah berhenti disini. Bikin macet saja. Dasar egois. Aduh tuh anak sedari tadi ngomel-ngomel terus. Orang lagi ngetem cari penumpang. Tidak tahu apa. Tapi bapak bikin pengendara lain dirugikan. Lihat tuh, jalanan jadi macet. Karyawan banyak yang telat. Berapa negara dirugikan oleh bapak? Eh, anak keriting. Kalau kamu rewel terus, keluar sana. Ayo turun. Ayo. Eh, pak polisi. Ada apa, pak? Jalan ke pinggir. Di depan sana. Cepat. Aduh, pak. Jangan ditilang dong. Gimana kalau kita damai saja, pak? Damai gundulmu. Nih surat tilangnya. Tobat. Aduh, mak gimana nih? Mau cari untung malah buntung. Naik bis itu capek juga ya. Apalagi kalau jalan kaki. Aku minum duluan ya, haus sekali nih. Bagaimana perjalanan kalian tadi? Mengesankan tidak? Cukup mengesankan. Nanti kalau aku pulang, aku akan mengabari orang-orang di kampungku. Asik dong. Kalau gitu, ceritakan dong pengalaman pertama mu naik bis di kota ini. Aku punya dua pengalaman. Yang satu sangat menyebalkan, dan yang satu lagi mengesankan. Penumpang dan supir sama-sama tidak disiplin. Lalu saling selobot tempat duduk. Ah, itu gak biasa. Kok bisa ya? Hal yang keliru dianggap biasa. Heran aku. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya pada gak bisa tertib? Padahal seharusnya mudah kan menjadi tertib. Mungkin pemecahannya adalah aparat dan pemerintah harus menegakkan peraturan secara tegas. Kalau perlu mereka yang melanggar di penjara saja. Jangan lupa like. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton